Sejumlah calon jemaah haji, CJH asal Nagan Raya terus mempersiapkan diri menjelang keberangkatan ke Tanah Suci tahun ini. Tak terkecuali Amelia binti Afan, CJH termuda yang menggantikan jatah berhaji ibundanya. Senang bercampur haru saat dapat menunaikan ibadah haji. Di satu sisi Amelia bahagia bisa mendampingi ayahnya menunaikan ibadah haji. Di sisi lain, ia sedih lantaran jatah berhaji merupakan pengganti kuota ibunya yang meninggal dunia. Sehingga keluarganya tidak lengkap saat berangkat ke Tanah Suci. Namun warga desa Kabublang Sape, kecamatan Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya ini harus melupakan sejenak kesedihannya. Ia harus fokus pada persiapan menjelang keberangkatan menunaikan ibadah haji. Amelia dan ayahnya mempersiapkan fisik terutama kesehatan dan persyaratan lainnya. Amelia menemani ayahnya mempersiapkan diri menjelang keberangkatan ke Arab Saudi, termasuk menasik haji di aula kantor kemenak Nagan Raya minggu. Meski harus meninggalkan pekerjaannya, putri pasangan Afan Ismail dan Almarhumah Saibon ini pun membulatkan tekad untuk berangkat haji bersama sang ayah. Pasalnya, ia dan ayahnya sudah menunggu dua tahun dari jadwal keberangkatan sebelumnya. Ibu dan ayah Amelia mendaftarkan diri beribadah haji sejak 2011. Seharusnya bisa berangkat pada musim haji tahun 2020, namun keberangkatan terpaksa ditunda akibat pandemi COVID-19. Setahun kemudian, ibu nda Amelia meninggal dunia. Jatah ibadah haji ibunya dilimpahkan kepada Amelia dan seharusnya bisa berangkat pada musim haji 2022. Namun, keberangkatan Amelia kembali tertunda karena pembatasan usia ayahnya. Ayah Amelia sudah berusia 70 tahun sehingga tidak bisa berangkat. Nah, pada musim haji tahun 2023 ini, keduanya baru bisa berangkat ke Tanah Suci. Sudah tunda dua tahun juga dari pelimpahan itu semenjak 2021. Terus kemarin kenapa nggak bisa pas 2022? Karena bapak keterbatasan umur, bapak udah lebih 70 tahun. Kemarin yang bisa cuma 60 tahun kebawah. Cuman itu kalau untuk persiapan udah semua sih. Insya Allah. Amelia yang baru berusia 22 tahun diperbolehkan berangkat setelah keluar aturan pelimpahan kuota jemaah yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris. Dengan aturan baru ini, Amelia bisa menjalankan ibadah haji guna memenuhi cita-citanya sekaligus menggantikan kuota haji ibunya. Usianya masih 22 tahun. Sehingga Amelia merupakan calon jemaah haji termuda diantara calon jemaah haji lainnya dari Aceh. Amelia tergabung dalam kloter tiga embarkasi haji bandar Aceh yang direncanakan berangkat pada tanggal 26 Mei 2023. Basri Adi melaporkan dari Nagan Raya.